Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Dapur Wong Deso Pada kesempatan kali ini kita akan membuat olahan dari tahu Ini adalah resep yang pertama Kita akan membuat cilok dari tahu Mau tau gimana resepnya? Yuk, pantengin terus sampai habis Siapkan 2 buah tahu yang ukurannya besar Dan haluskan dengan berbu Biar lebih halus pakai tangan aja Kemudian masukkan 5 siung buang putih Kita aduk rata Kemudian kita masukkan 1 sendok teh garam Tambahkan 1 sendok teh kaldu sapi Berserah, opsional ya, merk apa aja Nah ini udah tercampur Kita tambahkan 5 sendok makan tepung kerikun Kita aduk hingga merata Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan tepung tapioca Kita aduk lagi Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun bawang yang sudah kita jinjang Kita aduk hingga merata Dan adonannya siap untuk kita cetak Jangan lupa untuk memanaskan air dan diberi sedikit minyak Masak hingga adonan yang kita buat tadi itu mengapung Nah kalau sudah mengapung ini tandanya Cilok kita sudah matang Dan siap untuk kita hidangkan Nah ini dia penampakannya Cilok tahu sudah siap untuk dinikmati Selamat mencoba Jangan lupa untuk dicocol dengan saus kecap Ini pedas ya bun Rasanya pasti mantap Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat Nah kita lanjut ke resep yang kedua Kita akan membuat tahu nugget pedas Tonton terus video ini sampai habis ya Nah ini dia Kita masukkan 5 siung bawang putih 4 siung bawang merah 4 buat cabai merah Kalian kalau lebih suka pedas Bisa ditambahkan cabai lagi Kemudian kita chopper Hingga teksturnya tidak terlalu halus Atau sedikit kasar Seperti ini ya teksturnya Kemudian nyalakan kompor Panaskan sedikit minyak Lalu tuang bumbu yang sudah dicincang tadi Kita tumis dengan api yang kecil saja Biar bumbunya ini tetap lembab Dan tidak cepat gosong Kemudian tambahkan kurang lebih Setengah sendok teh ketumbar bubuk Bisa ditambahkan kalau mau lebih kuat rasa Dan aroma ketumbarnya Kemudian setengah sendok teh lada bubuk Kita aduk hingga merata Kemudian setengah sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Tambahkan penyedap secukupnya Aduk terus sampai bumbunya matang Seperti ini Kemudian masukkan 6 buah tahu ke dalam chopper Choppernya sengaja tidak aku cuci Biar sisa-sisa bumbunya netel Bisa tercampur dengan tahu Giling sampai tahunya ini halus Kalau tidak punya chopper Kalian bisa menghancurkan dengan cara manual saja Selanjutnya kita akan parut 1 buah wortel yang sudah dikupas Dan dicuci bersih Pakai parutan keju saja Kalau mau parutannya lebih besar juga tidak apa-apa Lalu masukkan tahu yang sudah dihaluskan tadi Lalu masukkan bumbunya yang sudah ditumis tadi Kemudian tambahkan 1 butir telur Disini kuningnya terlihat 2 karena aku pakai yang besar Kemudian aku punya sisa putih telur Jadi aku tambahin juga 2 butir putih telur Aduk rata Lalu tambahkan daun bawang 5 sendok makan tepung maizena Tambahkan juga kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng Biar nanti tekstur tahunya setelah dikukus itu lebih nyukup Aduk terus sampai tercampur rata Kemudian siapkan loyangnya Terserah mau pakai loyang apa saja Disini aku pakai loyang ukuran 18x18 Olesi minyak Kemudian kita lapisi dengan plastik Seperti ini Aku sudah ukur ya Biar nanti gampang luarinya Kemudian tuang adonan tahunya ke dalam loyang Lalu ratakan permukaannya Selanjutnya kukus tahu Ini kukusannya sudah mendidih ya Pakainya api sedang saja Kurang lebih 30 menit atau sampai matang Kalau sudah matang seperti ini Keluarkan dari kukusan Langsung keluarkan dari loyangnya Ini masih panas banget ya Nah gampang banget kan Kalau dilapisi dengan plastik Lalu potong-potong besarnya Sesuai dengan selera kalian Disini aku potong kotak jadi 16 bagian sama rata Ini juga sudah cukupan ya Selanjutnya kita goreng Tahu pedas kukusnya Nyalakan kompor Lalu panaskan minyak secukupnya Kemudian kalau minyaknya sudah panas Kita goreng tahu pedas kukusnya Masukkan tahunya Kita kira-kira saja Jangan sampai kepenuhan Jangan lupa sesekali dibalik Kalau sudah matang Angkat dan tiriskan Goreng sisanya sampai habis Atau bisa di stok dalam kulkas Nah ini dia tahu kukus pedasnya Sudah jadi Kita tambahkan cabai rait ya Biar rasanya makin mantap pedasnya Waktunya icip-icip Tahunya nih Belum dimakan Wanginya tuh udah enak banget Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Enak banget Kalian wajib coba ya Di rumah Oke sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Bagi yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe ya Like dan komentarnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Daa thanks for watching See you in the next video Bye bye